Kemudian sambut tahun baru 2018 sepertinya masih terasa hingga kini. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan menggelar pesta rakyat dengan mengadakan lomba perahu bidar di Sungai Ogan. Peserta dan penonton terlihat antusias dengan adanya kegiatan ini. Lomba perahu dayung ini diikuti 106 peserta, terdiri dari berbagai kalangan baik pegawai peperintah hingga masyarakat umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. Lomba yang digelar untuk menghibur rakyat ini sengaja dilakukan di penghujung tahun agar warga dapat menikmati langsung acara yang digelar pertama kalinya di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Gelak tawa pun pecah saat ada perahu peserta yang hanyut akibat arus kelomba. Tak ketinggalan, tawa peserta pun kerap terlihat jika perahu antar peserta sering terjadi benturan, apalagi ketika peserta lomba tak dapat mengendalikan laju perahu yang dilakukannya. Menurut pihak Manitia, acara ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan olahraga tradisional Lomba Perahu Bidar atau Perahu Dayung, sekaligus mencari bibit-bibit atlet dayung dari Provinsi Sumatera Selatan. Acara juga digelar untuk menumbuh kembangkan antar persaudaraan dan kekeluargaan antar warga kecamatan satu dengan yang lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan pertama untuk memasyarakatkan olahraga tradisional Lomba Perahu Dayung, dan tujuan akhirnya nanti Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat atlet-atlet mendayung untuk tingkat provinsi Kabupaten. Peserta lomba berharap, kegiatan ini selain bisa menjadi agenda tahunan, juga dapat menjalin keakraban silaturahmi antar warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Tendi Hendrawan, Ainyus, memberitakan.